Kemudian penyumbang terbesar di Kabupaten Bungo misalnya, itu cabai merah 2,88. Kenapa tidak didorong rakyat kita menanam ini saja? Dampaknya akan membuat birokrasi yang kelihatan tidak efektif. Birokrasi yang kelihatan tidak mengerti persoalan. Harusnya Menko Minpo, Kepala BSSN, maju. Saya minta maaf. Karena ternyata tata kelola cyber dan tata kelola digital kita masih bisa ditembus. Kalau kita mau bicara komunikasi kebijakan kepada publik, itu mesti jelas yang dimaui pemerintah apa, mengharapkan publik bereaksi apa. Aspek yang kedua, dikomunikasikan kepada birokrasi itu isi komunikasinya apa, dengan maksud clear, jelas, memberi arah birokrasi mesti mengerjakan apa. Sekarang satu-satu yang kamu bilang, inflasi. Terus, Pak Lut mengatakan, Tadi kamu bilang apa tadi? Silahkan nanam cabai sendiri. Kalau kamu jadi publik, kamu bingung nggak mendengarkan? Yang diekspek dari kamu. Tapi, kamu ngerti nggak siapa yang lebih bingung? Birokrat. Terus saya suruh ngapain ya? Menggalakkan nanaman cabai atau gimana? Kan nggak begitu? Sama seperti apa namanya soal cyber ini kan? Ini kita menghadapi hacker, tolong lindungi jatahmu sendiri-sendiri. Nggak bisa lah kayak gitu. Terus sekarang ada biorka begitu, terus kita mengatakan, Ayo, kalau gitu kita kejar biorka. Nggak. Jadi, memburu biorka. Boleh. Tapi, jangan hanya berhenti memburu. Itu sentimen negatif namanya. Kalau saya jadi presiden, saya akan mengatakan, Saudara-saudara, biorka sudah mempermalukan kita. Saya menugaskan aparat untuk mengejar hacker. Tapi, saya juga menugaskan BSSN dan Kemenkominpo untuk secepatnya membenahi tata kelola cyber kita. Tata kelola transformasi digital kita. Saya minta DPR segera sahkan undang-undang berhubungan pribadi. Sehingga kita, harusnya kan begitu. Saya tuh jengel betul ini. Karena kemudian, kamu jadi guyonan kan kita ini. Jadi, pemerintah ini jadi bahan ketawaan. Masa nggak ada di satu orang pun yang cukup cerdas untuk bisa mengatakan ini. Seringkali, pemerintah bahkan, aku minta maaf mengatakannya. Ketika salah pun, dia tidak mau minta maaf. Menurutku, ini nggak genuine. Menurut saya, ini kesempatan kita mengaku. Saudara-saudara, kita sudah di... Apa namanya? Si hacker Bjorka ini mengaca-aca. Kita. Tentu kita bisa marah. Tapi, sebagai pemerintah, harusnya. Menkominpo, Kepala BSSN, maju. Saya minta maaf. Karena ternyata, tata kelola cyber dan tata kelola digital kita, masih bisa ditembus. Seperti itu. Saya akan memperbaiki secepatnya. Saya jadikan ini prioritas. Memang akan sulit kita melakukan komunikasi kebijakan yang baik. Jika substansi kebijakannya, kita nggak ketemu. Menurut saya, substansi itu yang penting. dipegang substansinya, baru dikomunikasikan. Tapi kalau birokrat, kalau dia tidak mendapatkan arahan yang benar, dia melangkah dan keliru. Dia punya konsekuensi. Jadi kalau pertanyaan saya tadi adalah, gimana ya dampaknya pada birokrasi? Dampaknya, menurut aku, devastating. Dampaknya akan gawat, akan tidak menyenangkan sama sekali. Sejak birokrat beraksi, sampai detik ini, tidak ada pernyataan, saya mau mempercepat pengesahan undang-undang perlindungan data pribadi. Tidak ada yang mengatakan satu pun. Pemerintah enggak, DPR juga enggak. Buang bikin undang-undang cipta kerja selesai dalam 3 bulan, buang bikin undang-undang IKM 45 hari selesai, menguruskan undang-undang PDP setahunan kayak gini. Kalau menurut saya itu enggak benar itu. Itu menunjukkan bahwa bagi pemerintah enggak dianggap penting. Ini bukan soal komunikasi, ini salah substansi. Kalau undang-undang cipta kerja bisa dikebut kayak gitu dalam beberapa bulan, kenapa enggak bisa sih menundang perlindungan pribadi? Karena di zaman digital ini, justru itu yang penting, kan?